Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung akan menjajal Persib Bandung dalam pertanyaan pertandingan pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Manahan Solo Jadwal Persib Solo, Persib Bandung akan digelar selasa 8 Agustus 2023 Jika tidak berubah, King of dilakukan pukul 19 WIB Persib Solo, kini berada di bawah Persib Bandung dalam kelas main sementara Liga 1 musim 2023-2024 Kedua tim sama-sama menelan hasil imbang pada pertandingan sebelumnya Belandang Persib Bandung, Mark Locke hanya fokus pada persiapan tim sendiri tanpa melihat peringkat Hasil terakhir atau skema apa yang dilepakai tim lawan Saya pribadi selalu memilih mengutamakan melihat tim sendiri Karena saya rasa tidak peduli lawannya Selama bisa melakukan apa yang harus kita kerjakan saat pertandingan Ujar Mark Locke Locke menyatakan kita melawan siapa saja Ia ingin rekan-rekannya tetap fokus menjalankan instruksi pelatih Apalagi Persib Bandung sudah memulai menerapkan formasi baru Meninggalkan skema 352 milik Luis Mila menjadi 4-4-2 yang diterapkan Bojan Hodak Perubahan skema ini yang akan menjadi tantangan baru bagi Persib Bandung Kami siap menghadapi siapa saja Kami harus fokus pada apa yang harus dilakukan Fokus pada instruksi dan taktik yang disiapkan sekuat oleh Kurt Bojan Hodak Sebut Mark Locke Hal itu yang harus kami lakukan siapapun lawan yang dihadapi Lalu hasil bagus juga akan didapatkan katanya Sentuhan Bojan Hodak telah membuat pertahanan Persib Bandung lebih baik daripada sebelumnya Terlihat saat melawan Bali United pertahanan kokoh Persib Bandung Membuat lawan tak bisa mencetak gol Dan laga berakhir dengan imbang 0-0 Kini Persib Bandung berusaha mengesah finishing toss Ini berdasarkan evaluasi lantaran Persib Bandung gagal mengonversikan peluang menjadi gol dalam laga tersebut Mark Locke ingin melanjutkan fokus pada evaluasi yang akan dilakukan Ia yakin 3 poin bisa kembali diraih dalam partai tandang Jadi kami harus fokus pada initar kami untuk terus berbena Berusaha untuk memperbaiki dasarnya dan kami akan bisa meraih 3 poin Dekannya Efek Bojan Hodak 3 pemain Persib Bandung ngotot latihan meski dapat jatah libur Latih Persib Bandung Bojan Hodak langsung mempersiapkan squad terbaiknya untuk berduel dengan Persib Solo Pada pekan ke-6, lalu tim Mau Bandung harus puas bermain imbang saat berhadapan dengan Bali United Kamis 3 Agustus Setelah laga tersebut beberapa pemain yang tampil diberikan waktu istirahat untuk pemulihan Namun, Nicky Pers, Beckham Putra Nugraha dan Alberto Rodriguez tetap hadir pada sesi latihan hari ini Latihan ini jadi sarana untuk mempersiapkan tim jelang duel lawan Persib Solo yang akan digelar pada 8 Agustus mendatang Bojan Hodak menjelaskan pemain yang masuk dalam starting line up diberikan waktu istirahat Tujuannya agar mereka bisa pulih dan fokus untuk menjalani sesi latihan yang akan digelar besok Pemain yang absen untuk sesi latihan hari ini adalah Fitrul Dwi Rustafa, Putu Gede, Daisuke Sato, Deddy Kusnandar, Ezra Walian, Ciro Alves, dan David Dasilva Latihan hari ini untuk pemain-pemain yang kurang bermain di dua pertandingan terakhir Sementara pemain-pemain yang tampil di susunan pertama pertandingan kemarin Diberikan waktu untuk beristirahat sehingga lebih bugar di latihan besok Kata Bojan Hodak dilansir bolasport.com dari laman resmi klub Pada latihan hari ini diawali dengan sesi permainan Para pemain dipasing-pasingkan untuk meningkatkan kerjasama Selanjutnya sesi latihan masuk dalam menu intersaksi permainan Tim dibagi menjadi tiga kelompok Satu kelompok berusaha untuk menguasai bola selama mungkin dan bermain lain akan mencoba merebut bola Di posisi keeper mereka berlatih untuk mengantisipasi bola Atas ditampingi oleh pelatih Imada Wirawan Menariknya, Kuipers, Bekamputra, dan Alberto Rodriguez tetap datang meski diberikan waktu istirahat Bojan Hodak kemudian memberikan sambutan hangat dan mereka akhirnya diizinkan untuk menjalani sesi latihan Namun, tiga pemain tersebut hanya diberikan sesi latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik setelah tampil saat melawan Bali United Pekan lalu Ada beberapa pemain yang sudah kami sarankan untuk beristirahat Tapi mereka tetap datang seperti ini Kuipers, Arbelto, dan Bekamputra Untuk mereka kami beri menu latihan ringan pungkasnya Terima kasih telah menonton!